Intro Kamu kenapa mengundang saya, Dalvin? Iya, kami sengaja mengundang karena kami menghargai Virio Group. Dan kami juga sangat berharap Ibu dan yang lainnya bisa datang. Kecuali... Kecuali Dita. Riri masih trauma dengan kejadian baby showernya yang berantakan. Karena Dita. Jadi kami berharap dia gak datang. Bentar, bentar. Jadi saya diundang, Ibu diundang tapi Dita enggak. Gitu. Mendingan gak bisa diundang semua, Fik. Ribet banget. Tapi Ibu setuju, Saka. Kamu jangan lupa ya. Terakhir kali istri kamu itu membuat ona. Dan selalu membuat masalah dan kekacauan. Jadi sebaiknya dia tidak perlu ikut. Dan kita harus menjalin hubungan yang baik. Muka Saka kenapa ya? Seperti orang habis berang. Muka Saka. Oke, Galvin. Saya akan datang bersama dengan Saka dan juga Danti. Terima kasih ya, Uda. Iya, kalau gitu... Saya pamit dulu ya. Iya. Oke. Mari. Oke. Oke, Saka. Ibu juga mau pergi kantor langsung. Ayah, gimana jadinya? Udah dapet lokasi yang pas untuk cabangnya Ariana Glo? Iya. Ah, yaudah. Kalau gitu, sekarang kamu pastikan untuk mengecek lokasinya. Saya tunggu konfirmasinya ya. Iya. Iya, iya. Udah, udah. Bye, Mbak Riri. Iya. Ah, Pi? Mbak Riri datang kesini mau kasih undangan buat acara syukuran anaknya, Baby Abiyah. Nanti kita datang ya. Nanti kita datang ya. Pokoknya Arin gak mau denger lagi Papi sampai menuduh Tante Niken, Om Wijaya atas apa yang terjadi sama nama. Itu gak baik buat kedua keluarga kita. Iya, udah. Ri? Om minta maaf, Yadu, ya. Iya. Yaudah, kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Kasian Abiyah, aku tinggal lama-lama. Oke, Mari Om. Bye, Mbak. Nanti kita datang kok, iya. Duh, Vi. Eh, cantik. Muka lo kenapa? Lo abis... Gak usah dibahas, Vi. Anda sendiri apa yang kesini? Iya, tadi gue abis nganter undangan acara anak bu Abiyah ke nyopapmu. Jangan lupa, lo datang juga ya. Pasti, Vi. Saya pasti usahakan datang. Saka, kamu tuh gimana sih? Kok kamu malas setuju aku mau ikut ke acara itu? Emang kamu tadi gak ngerasa tersinggung Galvin ngomong kayak gitu sama kamu? Aku ini istri kamu loh. Iya lah. Aku ngerasa tersinggung sebenernya. Tapi... Ngomongan ibu tuh udah bener juga. Lebih baik kamu gak datang. Karena kan kamu selalu bikin kacau dimanapun kamu berada. Bakat kamu kayaknya. Gue ganti dulu ya. Kenapa awas aja ya? Kalian semua ya? Tadi Mama liat itu kayaknya si Kusumpa minta maaf ya. Dia udah sadar kalau dia tuh salah nguduh Mama sama Papa. Iya. Tadi omku Sumpah sempat minta maaf sama Rireko, Mama. Oh, baguslah. Akhirnya dia sadar juga ya. Hmm, tapi sayangnya Mama gak akan menganggapin mereka. Sebelum mereka minta maaf langsung ke Mama. Udah, udah. Sini, Abiyani boleh aku gendong gak, Mama? Ini, ini, ini. Udah. Bantu. Lagi mau, Bu. Hai. Gendong nenek cantik ya. Udah. 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 Arin. Itu tadi si Riri. Kesini itu dia mau ngapain dia sayang? Arin kan tadi udah bilang. Mbak Riri nganter undangan acara syukuran anaknya, Abiyan. Kita harus dateng, Bi. Gak enak soalnya udah diundangkan. Oh gitu. Ya udah, kita liat aja lah nanti. Kalau bagaimana, bagaimana ya. Arin, ini Papi mau kasih kabar ke kamu. Hmm? Tentang lokasi yang tepat untuk kamu punya cabang Ariana Glow. Sudah dapet. Nanti kamu bisa liat setelah staff Papi mengecek segala sesuatunya. Nah, nanti dia konfirmasi. Arin udah bisa liat ya. Ya. Cepet banget dapetnya, Bi. Iya, Arin. Kalau untuk Arin, semua Papi perintahkan bergerak cepat. Makasih ya, Bi. Ya, sayang Papi. Papi miruh selalu aja support Arin. Selalu ada di samping Arin-Arin semua. Sama-sama. Ya, Papi ganti baju. Ya. Ya. Keringetan. Ya. Bon. Hmm. Lo yakin gak apa-apa kalau... Junai tinggal di kontrakan? Aluh. Eh, eh. Apaan sih? Eh, lo berdua denger ya? Lo berdua itu sahabat gue. Gue cuma pengen yang terbaik dan supaya kalian bahagia. Nah, sambil kalian cari tempat. Kan gak ada salahnya kalau kalian stay di kontrakan. Mumpung gue juga biar ada temennya. Ya, hitung-hitung itu bentuk perhatian. Dan sayang gue buat sahabat-sahabat gue. Ya, bentar lagi mau nikah. Thank you, Bon. Baik banget sih sahabat aku. Pastilah. Buna nih. Hehehe. Iya. Oh iya, Bon. Satu lagi. Nanti siang gue sama Yuna mau cek catering. Gue tinggal sebentar gak apa-apa kan? Iya, iya. Apa sih yang gak buat sahabat gue? Hehehe. Eh, sama-sama. Pak, saya dapat info kalau Kusuma Group akan merenovasi salah satu properti milik mereka. Dan infonya akan dipakai sebagai cabang perusahaan milik anaknya Pak Kusuma. Karyanaglo. Oke, saya punya satu tugas lagi buat kamu. Bantuin saya. Iya, Pak. Oke. Ya, baik, Pak. Nanti kabarin saya segera. Siap, Pak. Makasih ya. Oke, Pak. Saya akan nginap di tempat selim beberapa hari. Sambil cari tempat tinggal baru. Ini semua gara-gara Saka. Saya jadinya nyaman di rumah sendiri. Gante, tunggu. Kamu mau kemana? Bawa koper segala. Bukan urusan Anda. Kamu ini kenapa sih? Ibu perhatikan sejak kedatangan Saka di rumah ini? Sikap kamu tuh seperti kekanak-kanakan. Ibu harus berbuat apa sama kamu, Dante? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton